Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo semua Nah dalam video kali ini Saya kedatangan 2 unit CCTV Ya ini anak perusahaannya Xiaomi gitu Dengan namanya yaitu Yi Oke yang sebelah kiri ini Yi Dom Dan yang sebelah kanan Yi Outdoor Oke kita lihat dulu boxnya ya Terus disini ada tulisan Max Intelligent PTZ Camera Mungkin kayak semacam AI ya kalau di smartphone Karena ada contoh gambar seperti orang, hewan, dan lingkungan rumah Terus di bawahnya kita harus install aplikasi di smartphone sebagai remote Audio dua arah, kualitas HD, penyimpanan awan, rekaman loop, deteksi sensor gerakan, mode siang dan malam Terus jaringannya pakai wifi Dan di sebelah kirinya bisa dipakai sebagai keamanan rumah Perawatan bayi Perawatan lansia Dan perawatan hewan Jadi ini ya jatuhnya kayak AI sih Disini tertera 3 langkah sederhana Hanya beberapa menit Wih simple nih kayaknya Terus di sebelahnya lagi Cuma ada label 2MP kamera Dan modelnya Max 01 plus serial number Oh iya semua yang udah aku sebut tadi di boxnya Ini semua hampir sama sih Paling bedanya di labelnya doang Kalau yang Yi Outdoor modelnya Max 02 Oke kita unboxing dulu Yi Dom Max Nah di dalamnya terdapat unit kamera Kartu garansi resmi Yi Indonesia Buku petunjuk 2 bahasa Indonesia dan Inggris Kabel USB sepanjang 1,5 meter Adapter outputnya 1,5 ampere aja Dan ini dudukan buat ditaruh di langit-langit gitu Plus ada mur yang harus dibor dulu temboknya Oh iya Kelengkapan paket penjualannya ini Mirip-mirip sama Yi Outdoor Cuma beda di aksesorisnya doang Dan seperti inilah Yi Outdoor Max Dari bentuk fisiknya aja Ini udah keliatan ya Yang outdoor ini didesain khusus untuk di luar Biar tahan hujan Kepanasan dan sebagainya Soalnya ini pebuatnya cukup berat dan sangat kokoh Untuk materialnya ini terbuat kayak dari bahan metal gitu sih Buat nyimpen kartu memorinya Ternyata ada di bagian dalam Dan harus pakai obeng Plus load speaker juga Kalau kabel yang bersabang ini Ada tombol reset Terus port blend Dan input power Kalau yang ini buat Pasang antenanya gitu lah Sedangkan Yi Dom Ini bentuknya sangat imut dan ringan Sudah pasti material yang digunakannya Ini bahan plastik Tapi it's oke Dan slot memorinya berada di sekitaran kamera Nah yang ini berdampingan dengan tombol reset Terus disini microphone buat tangkap suara di sekitar Dan di sampingnya ada loudspeaker buat dengerin suara Oke sekarang kita harus install dulu aplikasi YiOt di App Store atau Play Store Nih barcode buat download appnya ada di buku petunjuk Sekarang sudah saya install nih aplikasi YiOtnya Kemudian buat akun terlebih dahulu Jika udah login aja Pertama sambungkan CCTV dengan listrik Sampai nyala warna merah Kemudian tambahkan perangkat di aplikasi Jika sudah mendengar bunyi beep Kita konfirmasi aja Dan selanjutnya masukkan password wifi rumah Nah disini kita arahkan barcode ke CCTV Terus tap next Nah disini kamu bisa tambahin nama ruangan Misalnya saya pakai nama office saja Kemudian kita ditawarin apakah ingin membeli penyimpanan awan atau tidak Dan sekarang CCTVnya udah selesai tersambung dengan smartphone Caranya memang cukup mudah bukan? Jika kamu tidak membeli penyimpanan awan karena males berlangganan Tinggal masukkan saja kartu memori Setelah kamu menggunakan kartu memori sebagai media penyimpanan Dan ingin melihat hasil rekaman CCTV Caranya cabut saja kartu memori dari CCTVnya Kemudian bisa kamu play di smartphone atau komputer Nah seperti itulah cara playback video dalam beberapa waktu kebelakang Terus kalau kalian ada yang bertanya Jika kamu sedang di luar kota atau di mana gitu Apakah bisa melihat keadaan di rumah kalian? Jawabannya ya bisa banget Asalkan HP kalian ada kuota aja buat akses aplikasinya Dan ya CCTVnya juga harus terkoneksi terus dengan wifi So mungkin itu saja unboxing dan cara setup CCTV Yie Max Terus nanti saya akan buatkan video review lebih lengkapnya lagi Untuk kedua CCTV ini di video selanjutnya Jika kamu berminat dengan CCTV ini Link pembeliannya telah saya simpan di kolom deskripsi Oke sekian dulu untuk video hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton